Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Dia pernah semangat Jatuh kalau timpannya ke gue lagi nanti Kalau gue sebenarnya Di jaman dahulu kala guys Gue tuh lebih mementingkan chemistry Sebenarnya gue anaknya chemistry Itu pokoknya pertama kali kalau gue dapetin Chemistry nya nih yaudah gitu kan Nah tapi dalam satu waktu Yang disebut sama Ernest tadi ya Temen kita Katriawan gitu ya Kayaknya gue langsung digitak gitu ya Karena gue lebih mementingkan Chemistry dibandingkan karakter yang Pertumbuhan akhirnya gue menyadari Kenapa waktu itu Katri tuh melarang Gue untuk mementingkan chemistry gitu Karena ketika lu chemistry nya udah dapet Akhirnya tuh kita jadi Jadi buta gitu apakah Bisa melihat kita berdua tuh bertumbuh Atau enggak gitu nah tapi emang benar Sebenarnya dua-duanya tuh penting Tapi akan Lebih baik sebenarnya kalau lu punya Lu ngeliat nih karakternya dia seperti ini Seperti ini nah baru nanti ketika Lu berelasi chemistry nya tuh lu bangun Ibaratnya tuh membangun cinta sih Kayak gitu kan kayak lagu ya Bangun cinta gitu nah terus baru deh Sebenarnya gue waktu itu pernah dikasih tau sih Kayak gini jadi ketika lu ketemu sama orang Lu liat apakah pertumbuh Apakah dia bisa sama-sama bertumbuh Nah lu sebenarnya boleh bangun chemistry disitu 20%-an aja gitu Nah habis itu kan lu komitmen ya Nah komitmen itu kan ketika lu masih chemistry Yang masih sedikit lu liat Bakalan bisa sama-sama bertumbuh gak sih nih Nah disitu lu boleh masukin chemistry lagi Lu tambahin jadi 60% 70% kayak gitu kan Nah sambil lu melihat apakah Kalian berdua bisa bertumbuh gitu Sampai akhirnya waktu menikah Membangun chemistry itu sampai 100% Nah kesalahannya dulu itu adalah ketika lu Terlalu kementingan chemistry Akhirnya tuh gue jadi gak bisa ngeliat Sebenernya kita berdua tuh bertumbuh gak sih gitu Jatuhnya kan kayak Gue udah dapet nih chemistry-nya Nah nanti pas lu putus Akhirnya tuh atau gak ketika lu bubaran ya Jadi itu sedih banget Gara-gara penyesalannya kayak Gimana lagi gue bisa dapetin orang yang chemistry-nya udah dapet Jadinya kayak gitu kan Sebenernya kan itu juga gak tepat Tapi ketika lu udah tau bertumbuh atau enggak ketika bubaran pun Lu tau oh kita gak bisa bertumbuh Gara-gara begini, begini, begini Itu sih sebenernya jadi Setuju sih sama R9 tadi Ya harus dua-duanya Tapi kayaknya kan sangat baik ketika lu masih Masih melihat karakter dulu ya Karena kan karakter tuh paling susah sih Kayaknya buat gue dibandingkan chemistry Karena mungkin gue punya kelebihan juga Dalam membangun chemistry itu gue lebih gampang sebenernya Tapi kan emang ada juga orang yang gak terlalu bagus Dalam membangun chemistry ya Ya begitulah Bang kira-kira Kalau menurut pandangan aku mah Ya bagaimana pandangan Bang Alex dan Lohia Yang sudah paka dalam percintaan ini Ya saya setuju Mari kita tutup Teman-teman udah nyampein semua yang penting menurutku ya Mungkin aku harus bicara sedikit lebih tarik ke belakang Melihat kepada kata kunci di dalam sebenarnya relasi yang serius Dalam arti relasi lawan jenis Pria wanita yang makin serius berpacaran Sampai mau nanti masuk dalam pernikahan itu Kata kuncinya sebenernya menurutku adalah komitmen Nah jadi kalau bicara apa duluan Aku juga sama kayak Ernest kali ya Bicara mau nanti chemistry-nya dapet dulu kek Atau kemudian nanti kita lihat karakternya Kita bisa mulai dari mana aja Entah perasaannya kah atau karakternya Tapi yang kayak Novi bilang juga Bukan berhenti di situ sebagai awal Tapi ini bertumbuh nggak Baik chemistry-nya maupun juga karakternya Dan aku juga harus bilang jujur gini ya Yang namanya chemistry Itu bukan segala-galanya Jadi butuh chemistry butuh Tapi apakah chemistry segala-galanya Perasaan segala-galanya Nggak juga Butuh karakter butuh Tapi apakah karakter segala-galanya Jadi maksudku ingin menunjukkan kepada teman-teman Bahwa yang membangun sebuah komitmen itu Itu bukan hanya satu bagian tertentu Tapi itu adalah gabungan dari berbagai-bagian gitu Dan yang mungkin bagi kita orang percaya Yang paling penting dan terutama itu adalah Prinsip yang apakah ini sesuai kehendak Tuhan Kita dapat ini anak Tuhan atau bukan gitu Ini orang yang di dalam Tuhan atau tidak Jadi maksudnya gini Mau karakternya bagus banget Terus kemudian kita chemistry-nya dapat banget Tapi kalau dia bukan anak Tuhan Harusnya itu juga jadi pertimbangan Untuk tidak membangun komitmen Jadi bagi gue komitmen itu dibangun Karena kita sama-sama Kalau kita bicara rumah tangga Kristen Kita mau membangun rumah tangga di dalam Tuhan Jadi dasarnya dulu yang sama Nah dasarnya sebuah nelasi yang akan masuk ke rumah tangga Dasarnya itu bukan karakter Persamaan karakter Tapi beda keyakinan Dia percaya Tuhan yang sana Saya percaya Tuhan yang sini gitu Nah kita membangun keluarga Kristen Dasarnya adalah di dalam Tuhan Relasi dengan Tuhan Maka pastikan Kalaupun perasaannya dapatnya kuat Tapi dia jelas-jelas bukan anak Tuhan Yang gak usah gitu Nah nanti ada lagi tambahan yang namanya Akal sehat Akal sehat itu ya kita juga mesti melihat Beberapa pertimbangan Beberapa pro kontranya Kalau dengan dia seperti apa Jadi menurutku ya Kita kadang-kadang memang dalam masalah PDKT Jatuh cinta itu kita gampang banget Mana duluan nih Karakter dulu atau Atau ininya ya Kemistrinya Tapi nanti dijalankan teman-teman Gak sesimpel itu Sampai teman-teman berani aku Komitmen dihadapan Tuhan Karena gini loh Kemistri itu ada saat-saat Kita kesel Kita marah Itu bisa hilang tuh Kemistri dalam arti gini Yang kayak Nossi bilang Kalau gak dibangun Kemistri bisa menurun loh Tapi kalau keistri menurun Apakah cerai? Kalau gara-gara Gue udah gak dapat kemistrinya sama dia Ya udah gue tinggal Jadi banyak orang Atas dasar Atas nama kemistri Mengakhiri relasi Yang menurutku Jangan berpikir Kamu membangun relasi Hanya karena kemistri Tapi gini Kalau ternyata Di dalam Tuhan Walaupun saya gak dapat Kemistrinya Tapi saya sudah Komitmen dihadapan Tuhan Untuk sehidup Semati dengan dia Maka Itu jadi satu Modal dasar Kita ada dalam Tuhan Kita terus bertubuh Kita terus berubah Kita punya karakter Yang mau saling Memaafkan Mau saling mendengar Dan waktu itu kita bangun Jangan lupa Bisa jadi kemistri Kebangun lagi Bahkan dari orang Yang mungkin tadinya Udah mau cerai Jadi Poinku adalah Hati-hati Mengatakan bahwa Kemistri lah segala-galanya Karakter lah segala-galanya Karena ada faktor lain lagi Masalah Relasi dengan Tuhan Masalah akal sehat Bener gak nih? Ya ini beberapa Kalau berkaitan dengan Akal sehat sih Biasanya begini Siap gak Dia bertanggung jawab Misalnya Pasangan kita Misalnya dalam Beberapa sisi tertentu Banyak kali Karena kemistri itu Yang kayak Novi bilang tadi Nutupin akal sehat Bahkan Ya udah jelas-jelas Gak Gak pas Atau memang Keliatannya udah Gak lock Tapi karena Kemistrinya lagi Dapet banget Dan ingat ya Kemistri itu Bisa didapat Dengan beberapa hal Salah satunya Masalah kedekatan Makin sering ketemu Itu kemistri kebangun loh Sadar apa enggak Nah itu bayangkan ya Misalnya Makanya banyak yang lagi KKN Atau misalnya lagi Live in kemana Tuh bisa tiba-tiba Merasa Chinlock ya Kita bilangnya Chinlock ya Kenapa? Karena kebangun Kemistrinya disitu Seminggu bareng mulu Yang gak ada yang lain Yang dilihat Kamu lihat kebaikannya dia Kamu lihat kerja kerasnya dia Dia bisa jatuh cinta Tapi kalau kita punya Akal sehat Iya ya Ini cuma live in Ternyata Kedepan Bukan ini Realita hidup Nah disitu Kita dimikir gitu Nah itu kira-kira Aku coba kasih wawasan Yang lebih luas aja Supaya Teman-teman Waktu siap menghadapi Kehidupan Berkomitmen Nah itu tuh Banyak hal yang terkait Tapi Bang Terima kan lu bilang Apakah dia anak Tuhan Nah anak Tuhan ini Dasarnya ada gak sih Bang Maksudnya Kayak ada standarnya Atau yang penting dia Satu kerohanian aja Sama kita Atau gimana? Ya tentu Ke dalam bahasa Kita ya itu Orang yang dilahirkan Baru Dilahirkan kembali Berarti dia percaya Yesus sungguh-sungguh Sebagai Tuhan Dan selamat Dan Bukan hanya itu Tentunya Tapi dia bertumbuh Nah Jadi Akhirnya kan Hanya orang yang bertumbuh Itulah yang akan menghasilkan Tadi yang Novi bilangnya Punya karakter yang Kita rindukan Akan seperti apa Jadi Makiku Kadang-kadang Jangan hanya Bangun relasi Karena kemistri Karena kemistri itu Waktu lagi kesel Ilang tuh Lagi marah gitu Marah Ilang Tahunya Udah selesai Cari pacar baru Nah itu maka Cahit banget ya Iya kan Novi? Betul Betul Mungkin yang paling penting Juga ini kali ya Tadi yang sempat lo bilang Apa namanya Karakter itu juga Yang mendarat gitu Maksudnya Sering banget kita mikir Karakternya itu yang terlalu Surgawi banget Bukan surgawi sih Terlalu tinggi banget Terlalu A, B, C Sampai Z Tapi Gak membumi gitu Kayak Gak ada manusia Yang punya karakter Kayak gini Iya gak sih? Iya Kadang-kadang kan itu ya Kalau kita bicara Kesempurnaan ya Belum ada yang sempurna Tapi makanya Dia mau bertumbuh Gak Dalam karakter Untuk makin Aku ingat kalimat Yang bilang ini ya Lebih baik Yang tidak sempurna Tapi ada Orangnya Daripada cari yang sempurna Tapi gak ada orang itu Iya Paham Sampai ini paham gak Nas? Kan dulu Nas Kan gue Gue jadi kepikiran deh Mungkin ini jadi Gue setuju dengan Bang Alek sih Cuman mungkin ini Jadi salah satu Pertimbangan ya Kayak Kalau memang kita lagi Mau berhlasi Kayak gitu ya Pertanyaan salah satu halnya adalah Lu siap gak secara Suka rela Memberikan diri lu Kayak gitu Untuk Membuat Pasangan lu tuh Makin berkembang Atau makin floris Kayak gitu Makin bertumbuh Segala Aspek hidupnya Dan sebaliknya gitu Pasangan lu rela gak memberikan dirinya Supaya diri gue Semakin floris Semakin berkembang Gue berpikir salah satu Halnya tuh Kalau lu siap Melakukan hal itu Lu boleh deh Kayak gitu Ngambil dia jadi Pasangan Dan sebaliknya Kalau dia siap Kayak gitu Ngambil Relak seperti itu Boleh Nah gue kepikir kayak gitu Tuh gak tau tuh Gimana tuh bang Jadi Salah satu pertanyaannya tuh Apakah Gue rela Orang ini Berkembang semaksimal mungkin Kayak gitu Dengan Apa yang gue berikan Nah itu Nah itu Betul Salah satu pertimbangan Yang gue dari kepikiran Tadi waktu lu Sharing Iya Itu ini Nes Itu persis Seperti kesimpulan Buku-buku Kalau Baca tentang Pernikahan Tentang Pacaran Dalam Tuhan Gitu Jadi Sebenernya Menikah itu Adalah Ini Dia Prinsip dasarnya Kan kasih Dan benar yang Yang Ernest Simpulkan tadi Kasih itu Bukan melihat Saya dapat Apa dari Pasangan saya Tapi kasih itu Melihat Apa yang bisa Saya berikan Untuk pasangan saya Jadi Timothy Keller Menyimpulkannya Persis kalimat Ernest ya Yang Ernest Dapat lewat Diskusi kita Timothy Keller Menyimpulinnya Begini Pernikahan itu Adalah Saya melihat Rencana Allah Dalam diri Orang ini Dan kemudian Saya menyerahkan Diri untuk Menemaninya Berjalan bersama Mencapai Apa yang jadi Rencana Allah Buat dia Jadi Suami Melakukan itu Kepada istri Istri melakukan itu Kepada suami Jadi bukannya Begini Saya punya Panggilan dari Tuhan Ayo Kamu temenin saya Capai panggilan saya Itu masih egois Yang benar Adalah Saya melihat Rencana Allah Dalam hidupmu Dan saya Menyerahkan diri Menemani kamu Mencapai Rencana itu Di dalam Pimpinan Tuhan Dan kamu juga Sebaliknya Jadi benar Yang tadi Dibilang ya Supaya makin Flourish Makin Makin Mencapai Apa yang Tuhan mau Bagi pasangan kita Dan Aduh itu Menyerahkan diri Itu tuh Komitmen Penting tuh Bukan masalah Ada Kemistri Gak ada Kemistri Iya Gue nangkapnya gitu Bang Soalnya kadang-kadang Kalau gue Mau memberikan diri gue Kan berarti Gue percaya Sama orang tersebut Kan Nah masalahnya adalah Orang Sempurna nih Kayak gitu Kalau gue Memang riskan sih Kayak gitu Memberikan diri Gue Mempercayakan diri gue Kepada orang yang Sempurna itu Tapi kalau Gue mikir Kalau gue Memang udah rela Ya udah Ambil Kayak gitu Orang itu Jadi pasangan Cuman At least At some point Kalau gue cuman Seperti itu doang Tapi dia gak memberi ke gue Gue gak nuntut sih Mungkin Kayak gitu Misalnya Tapi Kalau gue cuman Memberi doang Gak Gak Jalan satu kaki Sama seperti yang tadi Bang Alex bilang Dua-duanya harus Begitu Timbal balik Kalau enggak Ya gak jalan juga Kayak gitu Itu yang Gue tangkep sih Jadi PR besarnya Bukan hanya Di awal ya Buat teman-teman kan Kadang-kadang PR kita nih Aduh Gue jadi nama dia Enggak ya bang Kenapa Aku soalnya perasaannya kuat Ini masalah kemistri Tapi karakternya begini Atau yang satu Dia karakternya bagus bang Tapi gue belum dapat kemistrinya Gue Bergumul Terus enggak ya Ya Saya bilang sih silahkan Teman-teman lewatin Pergumulan itu Tapi sesudah itu Selesai pun Ingat loh Bukan hanya itu Pergumulan membangun relasi ya Sampai kepada komitmen itu Teman-teman butuh Lebih jauh lagi Tetap dalam Tuhan Tetap bertumbuh dalam Tuhan Tetap bangun kemistri Bangun keintiman Dan itu semua Sambil jalan Akan Tuhan tolong Oke Nah Siap Siap mula lo Nas Siap cari pacar sih Tau gitu ya Pasangan sih buang pacar Oh iya bener Harus udah pasangan Nah ini teman-teman Kita Kita berharap sih Diskusi seperti ini Nolong kita juga Untuk jujur ya Sama Pergumulan kita Jadi kita juga enggak bilang Oh enggak ada tuh Pergumulan chemistry Atau karakter Realitanya Enggak ada pin ya Nov ya Terima kasih ya bang Dan ya Kesempatan ini Untuk menolong kita Untuk makin Melihat Apa yang jadi Rencana Tuhan Buat kita Supaya teman-teman Juga di bulan Kasih sayang ini Bisa memaknai Dengan baik Ya Oke Jadi berharap Nanti bisa Follow kita Kita ada di Instagram Apa Enes Instagram kita Di friendsound.id Dan Novi juga Ini ya Kita masih menerima Teman-teman yang Mau sharing Mau cerita Atau ada topik Yang mau diangkat Boleh ya Jangan lupa Di share juga ya bang Iya Buat teman-teman Yang lain Yang mungkin lagi galau Tingkat Dewa Betul Baik teman-teman Terima kasih banyak Nanti kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Sampai jumpa Bye 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 Bye